Selamat malam Kali ini saya akan coba Menjelaskan tentang pengindiran jauh Ini adalah dasar dari penggunaan perangkat lunak FOSS GIS Free and Open Source Remote Sensing and GIS Mengapa Untuk pertama kalinya akan saya jelaskan tentang konsep dasarnya Karena yang diharapkan adalah Kita tidak melakukan Klik Satu tool, klik sana, klik sini Kemudian melihat hasil Tapi kita perlu belajar dulu Perlu mengetahui konsep Apa sih pengindiran jauh Kemudian kita gunakan perangkat lunak Open Source Untuk melakukan proses pengindiran jauh Jadi untuk kali ini Harap maklum ini Jadi saya akan jelaskan definisi Definisi disini Singkat ya Sesuai dengan apa yang ada di buku Kita tidak akan perlu panjang lebar tentang ini Yang kedua adalah Lima prinsip dasar inderaja Yang biasanya saya sampaikan untuk konsep pengindiran jauh itu adalah lima prinsip Yang pertama adalah Spectral Response Atau response spectral Kemudian yang kedua itu semua adalah langkah Everything is a number Kemudian yang ketiga adalah konsep RGB Bagaimana memvisualisasikan ragam band yang ada di data pengindiran jauh Menjadi data yang dapat diinterpretasikan secara visual oleh kita sebagai manusia Kemudian yang keempat adalah minimalisasi kesalahan Jadi prinsipnya kita melakukan proses pengindiran jauh itu adalah mengurangi Atau kalau menghilangkan itu tidak mungkin Tapi mengurangi kesalahan radiometrik atau kesalahan geometrik yang ada di data citra satelit Dan yang terakhir prinsip yang terakhir adalah Klasifikasi Jadi ujung-ujungnya ketika kita menggunakan data pengindiran jauh Ya kita ingin mendapatkan kelas-kelas tertentu Misalnya kelas tutupan lahan seperti hutan, sawah, dan sebagainya Atau mendapatkan kelas vegetasi mana yang sehat Vegetasi mana yang sakit dan selanjutnya Kemudian untuk Untuk belajar pengindiran jauh ini Data dan perangkat apa saja yang dapat kita gunakan Oke jadi disini definisi indir aja itu pada dasarnya simple Karena kita sebagai manusia Yang mampu melihat sebenarnya melakukan proses pengindiran jauh ini setiap hari Mulai dari bangun tidur Kalau pada saat tidur tidak mungkin ya Kita melihat Nah Ketika kita melihat Kita melihat objek tanpa disentuh Melihat objek dari jauh Kemudian kita menginterpretasikan Objek tersebut berwarna merah, berwarna biru Kemudian apakah objek itu teman yang kita kenali Dengan otak kita, kita menginterpretasi Oh ternyata Yang datang ini adalah rakan kita Atau orang tua kita Atau dari kita dan sebagainya Jadi pada dasarnya Kalau kita analogikan mata menjadi sebuah alat Disini ada citra satelit Citra satelit aktif ya Citra satelit pasif Kita akan lihat bedanya di mana Jadi pada dasarnya Objek yang ada di permukaan bumi Menerima Apa ya Siaman ya Menerima gelombang elektromagnetik dari sumber Radiasi Untuk citra satelit pasif disini Contohnya Sumber gelombang elektromagnetiknya adalah matahari Jadi citra satelit pasif hanya dapat digunakan pada saat siang hari Umumnya itu antara pukul 10-11 Untuk citra lansat Jadi Ketika siang Ada gelombang elektromagnetik menyentuh Pohon kemudian ataupun perumahan Bangunan yang lain Gelombang elektromagnetik tersebut dipantulkan dan ditangkap oleh sensor yang ada di wahana Di platform satelit pasif Berbeda dengan pasif yang aktif Satelit ini tidak membutuhkan sinar matahari Jadi sumber gelombang atau sumber elektromagnetiknya berdasarkan Ada di satelit itu sendiri Sehingga dipancarkan Kemudian Hambur balik dari gelombangnya diterima kembali oleh citra satelit Prinsip dasarnya itu sederhana Mudah-mudahan sederhana Kalau kita lihat disini ada Kotak berwarna merah Kemudian ini kotak berwarna hijau Selanjutnya adalah lingkaran berwarna biru Nah Kesimpulannya apa? Jadi remote sensing itu pada dasarnya Sebuah gabungan antara seni dan teknologi Jadi Teknologi seperti yang tadi disaya sampaikan Menggunakan citra satelit Mampu merekam Panjang gelombang yang dipantul Mampu merekam gelombang Yang dipantulkan oleh objek Dan diinterpretasikan oleh kita sebagai contohnya sebagai warna hijau Jadi Karena Dia adalah gabungan antara seni dan teknologi Tidak Beragam Orang dengan keahlian berbeda Akan Interpretasikan satu objek yang sama Dengan Kesimpulan atau analisis yang berbeda Katakanlah misalnya Ada satu ahli geologi Maka kemampuan Ya untuk melakukan interpretasi itu Ya tergantung Dari keahlian Yang dimilikinya Misalnya Mengetahui Struktur Kemudian Memprediksi apakah ada patahan atau tidak Dan sebagainya Untuk Bidang pertanian Berbeda Pula Tapi pada dasarnya mereka menggunakan Prinsip Pengindahan jauh yang sama Kita akan coba Pahami ya Lima prinsip dasar indera Yang pertama ini adalah Respon spektra Jadi setiap objek yang ada di permukaan bumi Itu memiliki karakteristik yang khusus Dalam memantulkan Panjang gelombang tertentu Sebagai contoh disini adalah air Semakin Panjang Panjang gelombang Nah ini sebenarnya dalam bahasa indonesia agak rancu ya Kalau dalam bahasa inggris itu The longer the wavelength Maka Reflektansinya akan semakin menurun Disini kita lihat Mulai dari gelombang biru Hijau Merah Sampai near infrared Dia akan semakin turun Nah untuk tanah Memiliki pola seperti ini Sedangkan untuk vegetasi Berbeda Dia Dari Biru ke hijau naik Kemudian dari Hijau ke merah turun Dan yang paling signifikan adalah Lonjakan dari Merah Ke Inframerah dekat Atau near infrared Nah dan biasanya ini yang digunakan untuk melakukan analisis Vegetasi Sebagai contoh saya akan Tampilkan Dengan QGIS Disini ada satu Cuplikan dari citra satelit Sekitar Jakarta Mumpung Jakarta belum pindah Mumpung saat ini Jakarta masih sebagai ipokota Saya ambil contohnya Daerah Jakarta Nah disini ada air ya Kita bisa lihat Menggunakan plugin Raster data plotting Di QGIS ada Raster data plotting Kalau kita gunakan Disini Kalau kita klik Selamat menikmati Selamat menikmati Kita klik ya Disini kita lihat Di air Di laut Polanya Turun Jadi ini adalah contoh Citra sentinel 2 Dimana ada Band 1 2 8 8 8A 10 11 Dan selanjutnya 12 Dan band quality assurance Kalau tidak salah Kemudian kita akan lihat Ini sesuai ya dengan Teori yang tadi kita lihat Di sini Untuk air semakin turun Nah bagaimana dengan vegetasi Nah Kita lihat disini Ini nampaknya daerah sekitar Daerah pulau 2 ya Di daerah serang mungkin Oke Kita enhance sedikit Kemudian kita pilih Vegetasi Nah Kita bisa lihat disini Jadi untuk band Yang ada di sentinel 2 Itu band birunya adalah 2 3 4 ya Jadi Near infrarednya Ini adalah di band 5 Kita lihat saja Di teorinya Nah disini Jadi Disini Band visible Apa itu band visible Adalah Panjang gelombang Yang Digunakan oleh mata kita Untuk melihat Jadi ada Biru Hijau Dan merah Kemudian mulai disini Adalah near infrared Dan mata kita tidak mampu Melihat Jadi band 2 adalah band biru Band 3 band hijau Band 4 itu merah Band 8 ya ternyata disini adalah Near infrared Nah kemudian Nah kemudian ada band 5 5, 6, dan 7 5, 6, dan 7 ini adalah red edge Red edge itu Panjang gelombang ya Kalau disini antara Merah dengan near infrared Jadi disini Ini adalah band yang Belakangan ini Digunakan untuk mendeteksi Vegetasi Lebih baik Dibandingkan dengan Rasio antara near infrared Dan red Antara near infrared Dan merah Jadi kalau kita lihat disini Band 8 Maka kita lihat di Oke disini Band 2, 3, 4 Kemudian Naik ya 8 Disini Ada Lonjakan yang drastis Yang menjadi ciri khas Dari vegetasi Kemudian Kalau kita bandingkan Dengan tanah Atau Coba kita lihat disini Atau Perumahan mungkin ya Kita klik disini Bagaimana polanya Nah ini Polanya Berbeda Dengan Air Atau Vegetasi Nah mudah-mudahan Terbayang Kita akan Lanjut Ke Prinsip Kedua Prinsip Kedua itu adalah Semua Adalah Angka Jadi pada Dasarnya Mekanisme Fisika Yang digunakan oleh Citra satelit Yaitu Merekam Gelombang Pantulan Dari Objek Itu Mengubah Diubah Dari Analog Menjadi Digital Dan Kalau kita Berbicara Tentang Digital Berarti Disimpan Dalam Bentuk Angka Nah Kalau komputer Itu Angkanya kan Angka 0 dan 1 Antara 0 Itu Angka Binar 0 dan 1 Tapi Sebagai manusia Tidak mungkin Kita mengerti Bahasa Yang digunakan oleh Komputer Oleh karena itu Digunakan Tipe data Misalnya disini Adalah Tipe data 8 bit Dimana Dalam setiap Pixel Nilai yang mungkin Ada dalam Pixel tersebut Adalah antara 0 hingga 255 Atau 2 pangkat 8 256 Yang dimulai Dari 0 Bukan dari 1 Jadi 0 Sampai 255 Dan 0 255 Ini Digambarkan Sebagai Warna Mulai Dari Putih Hingga Ke Hitam Atau Grayscale Jadi memiliki Level Keabuan Mulai Dari Putih Hingga Hitam Nah Putih Ini Kalau kita Lihat Angkanya Adalah 255 Kemudian 0 Itu Warnanya Hitam Jadi Nilai Abu Seperti ini Ada Contohnya 221 Kemudian Abu Agak Gelap 136 Dan Ini Adalah Representasi Dari Spectral Response Jadi Kalau Satu Artinya Dipantulkan Secara Sempurna Walaupun Sebenarnya Tidak Sempurna Jadi Sudah Diregangkan Begitu Di Stretch Sehingga Nilai Tertinggi Adalah 255 Nilai Terendah 0 Jadi Setiap Band Tadi Yang Ada Di Dalam Citra Ini Band Band 1 Band 2 3 Itu Disimpan Dalam Bentuk Gambar Bentuk Citra Yang Berwarna Hitam Dan Hitam Atau Putih Sebagai Contoh Kita Bisa Lihat Kalau Kita Tampilkan Disini Disini Tampilkan Sebagai Grayscale Kemudian Kita Stretch Nah Ini Kita Zoom To Layer Kita Bisa Stretch Nah Ini Jadi Setiap Band Itu Pada Dasar Tampilkan Seperti Ini Dan Bagaimana Caranya Supaya Kita Mudah Melakukan Analisis Paling Tidak Secara Visual Kita Melangkah Ke Prinsip Berikutnya Visualisasi RGB Jadi Salah Satu Keunggulan Dari Pengindahan Jauh Adalah Sensor Mampu Merekam Panjang Gelombang Yang Tidak Mampu Kita Indra Tidak Mampu Kita Lihat Mata Manusia Itu Hanya Mampu Melihat Benda Yang Hanya Mampu Menangkap Pantulan Gelombang Dari Gelombang Tampak Visible Light Oleh Karena Itu Digunakan Sensor Sebuah Mesin Sebuah Perangkat Yang Mampu Merekam Panjang Gelombang Di Luar Visible Light Kemudian Bagaimana Caranya Kita Ingin Melihat Apa Yang Direkam Oleh Alat Tersebut Oleh Sensor Tersebut Digunakan Visualisasi RGB Artinya Dipetakan Nilai Yang Ada Di Dalam Near Infrared Menjadi Seolah Seperti Gelombang Tampak Contoh Disini Ada Satu Data Di Pelembang Blue Kalau Di Sentinel Band 2 Band 3 Band 4 Kemudian Nilai Reflektansinya 75% 25% Dan 0% Bagaimana Nilai Digitalnya Kalau Kita Gunakan Data Dengan 8 Bit Berarti 75% Kali 255 Hasilkan Sekitar Ini Kemudian Begitu Pula 25% Dikali 255 Dapat Nilai Seperti Ini Dan Kombinasi Dari Blue Green Dan Red Ini Akan Memberikan Warna Seperti Ini Jadi Kalau Kita Ingat 192 64 Dan 0 Warnanya Seperti Ini Kita Lihat Di QJS Katakanlah Kita Akan Coba Gunakan Kita Klik Sebagai contoh Disini Ada RGB 192 64 Dan 0 Nah Dihasilkanlah Angka Seperti Ini Angka Maaf Warna Kita Lihat Kita Bandingkan Coba Ingat Warna Ini Saya Akan Warna Sama Ya Untuk Mudahnya Saya Akan Lanjutkan Contoh Lain Disini Sebaliknya Nilai Biru Itu Tinggi Kemudian Yang Tengah Tengah Nya Hijau Yang Paling Rendah Merah Jadi Disini Adalah Reflektansi Kemudian Reflektansi Tersebut Yang Merupakan Peristiwa Fisika Direkam Menjadi Angka Digital Jadi Dari Analog Menjadi Digital Kemudian Bagaimana Kita Melihat Menjadi Warna Biru Jadi Disini 64 Kita Balik Disini 64 192 Dan Berapa Tadi 128 192 Warnanya Biru Seperti Ini Mengapa Tidak Sama Disini Mungkin Ada Masalah Enhancement Kita Nanti Di Materi Berikutnya Kita Akan Belajar Mengenai Apa Itu Enhancement Dan Bagaimana Melakukan Enhancement Selanjutnya Minimalisasi Kesalahan Jadi Pada Prinsip Ketika kita Menerima Data Citra Satelite Ada Kesalahan Sistematik Sebagai Contoh Misalnya Sensor Didesign Untuk Merekam Data Dari 0 Sampai 255 Tapi Pada Saat Direkam Tidak Semua Objek Itu Ada Di Dalam Rentang Antara 0 Dan 255 Mungkin Kita Ada Di Dalam Rentang K Mendekati 0 Atau Mendekati 255 Sehingga Perlu Dikoreksi Sebagai Contoh Kalau Disini Ada Terlihat Warna Gelap Kemudian Disini Terlihat Lebih Cerah Kita Bisa Lihat Berhubung Datanya Ini Adalah Data Yang Sudah Dicrop Mungkin Kita Tidak Bisa Melihat Seperti Apa Tapi Kita Bisa Saya Akan Tampilkan Mengenai Histogram Nah Disini Disini Sepertinya Datanya Adalah 16 Bit Unsign Integr 16 Bit Jadi Unsign Itu Berarti Nilainya Positif Semua 16 Bit Kita Lihat Histogram Disini Dia Jadi Untuk Band 1 Disini Ada Banyak Band Histogram Terdiri Dari Banyak Band Seperti Ini Band 1 Band 2 Warna Merah Yang Ideal Ideal Dalam Arti Kita Akan Melihat Citra Tersebut Dengan Kontras Yang Pas Enak Dilihat Seperti Itu Seperti Histogram Seperti Apa Lonceng Seperti Kurva Normal Seperti Ini Kita Akan Belajar Lagi Nanti Bagaimana Melakukan Enhancement Nah Itu Jadi Sebagai Contoh Sederhana Bagaimana Mengurangi Kesalahan Itu Seperti Ini Kalau Kita Lihat Zoom To Layer Kemudian Kita Stretch Stretch Bisa Stretch Nah Ini Secara Sederhananya Adalah Melakukan Koreksi Secara Visual Dia Tidak Merubah Data Tapi Secara Visual Citra Akan Terlihat Sedangkan Data Awalnya Seperti Ini Gelap Dan Yang Terakhir Prinsipnya Adalah Klasifikasi Oh Sorry Yang Minimalisasi Kesalahan Yang kedua Adalah Geometrik Nah Ini Sebagai Contoh Ada Citra Sentinel 1 Citra Aktif Yang Sebelah Kiri Masih Memiliki Kesalahan Geometri Artinya Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Di permukaan Bumi Nah Di sebelah Kanan Itu Sudah Dikoreksi Sehingga Terlihat Kita Bisa Lihat Bedanya Dan Ini Adalah Yang Sudah Dikoreksi Kemudian Terakhir Adalah Klasifikasi Jadi Prinsip Utama Pengindiran Jauh Ujung Ujung Klasifikasi Jadi Sebagai Contoh Kita Ingin Melakukan Analisi Tutupan Lahan Menggunakan Data Citra Satelit Tutupan Lahan Tersebut Kita Bisa Gunakan Sistem Klasifikasi Tertentu Macam-macam Ada yang Menurut Anderson Kemudian Mungkin Badan Informasi Geospasial Sendiri Memiliki Kelas-kelas Tersendiri Atau Dinas Tata Ruang Memiliki Kelas-kelas Tersendiri Ini Acuan Ini Dikunakan Sebagai Bahan Untuk Melakukan Klasifikasi Artinya Dari data Gambar Yang Kita Lihat Tadi Sebagai Contoh Disini Kita Akan Melakukan Klasifikasi Kita Akan Membuat Petah Vektor Katakanlah Sebagai Contoh Kalau Kita Lakukan Manual Kita Digitasi Seperti Ini Disini Adalah Air Atau Laut Kemudian Yang Hijau Ini Adalah Hutan Katakanlah Kemudian Yang Lain Itu Bangunan Dan Sebagainya Klasifikasi Itu Dapat Dilakukan Dengan Beragam Cara Kita Akan Belajar Tentang Itu Nanti Jadi Saya Akan Mengenalkan Jadi Pada Sesi Ini Saya Akan Mengenalkan Apa Pengindiran Jauh Dan Sebenarnya Seperti Apa Prinsipnya Yang Saya Pelajari Itu Pada Dasarnya Sederhana Seperti Ini Jadi Respon Spektral Yang Kedua Semua Adalah Angka Visualisasi RGB Dan Yang Keempat Minimalisasi Kesalahan Kelima Klasifikasi Untuk Respon Spektral Semua Adalah Angka Visualisasi RGB Ini Itu Adalah Konsep Dasar Yang Mungkin Tidak Sulit Sedangkan Yang Dua Terakhir Ini Adalah Yang Sulit Mengapa Sulit Karena Kita Perlu Latihan Kita Perlu Tahu Teorinya Seperti Apa Kemudian Caranya Bagaimana Dengan Menggunakan Perangkat Lunak Tertentu Kemudian Kita Dapat Mengacu Literatur Yang Ada Kemudian Memodifikasi Dan Membandingkan Antara Hasil Yang Kita Gunakan Hasil Yang Membandingkan Antara Hasil Yang Diperoleh Dengan Data Lapangan Misalnya Kita Cek Akurasinya Berapa Dan Sebagainya Klasifikasi Sebagai Contoh Ada Yang Paling Mudah Itu Dengan Melakukan Digitasi Artinya Klasifikasi Secara Visual Ini Akurasinya Tinggi Bisa Di Atas 90% Tapi Membutuhkan Waktu Yang Lama Dan Kemudian Ada Faktor Subjektivitas Dari Orang Yang Melakukan Pekerjaan Tersebut Kemudian Yang Klasifikasi Di Sini Yang Trend Terkini Ada Yang Menggunakan Machine Learning Deep Learning Dan Sebagainya Tapi Pada Dasarnya Adalah Bagaimana Membagi Citra Tersebut Menjadi Kelas-kelas Tertentu Yang Diinginkan Sesuai Dengan Tema Yang Yang Dipilih Tata Guna Lahan Atau Misalnya Vegetasi Sehat Atau Tidak Sehat Dan Sebagainya Untuk Untuk Data Dan Perangkat Yang Kita Akan Mengeksplorasi Kita Akan Ngoprek Bareng Menggunakan Perangkat Lunax Snap Desktop Grass GIS QJS Dan Yang Lainnya Kemudian Datanya Pun Kita Akan Gunakan Data Yang Dapat Diunduh Ini Sebagai Contoh Saja Sentinel 2 Atau Lansat 8 Sentinel 1 Sltm Atau Demnas Dari BIG Dan Lain Lain Jadi Untuk Channel Ini Kita Akan Coba Belajar Bersama Sama Menggunakan Data Citra Satu Yang Ada Dengan Menggunakan Perangkat Lunax Open Source Dan Menggunakan Free Open Source Software GIS Untuk Menganalisis Dan Menghasilkan Katakanlah Sebagai Contoh Contohnya Misalnya Petutupan Lahan Atau Kalau Kita Ingin Lebih Rumit Lagi Kita Bisa Mendapatkan Data Penurunan Tanah Menggunakan Teknik Insar Tapi Untuk Kali Ini Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah 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 Bermanfaat Mudah Mudah Cukup Jelas Apabila Tidak Jelas Silahkan Di Komentari Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelas Bermanfaatuh Jelas Dirk Dirk Jelas Berat Jelas Jelas Dirk Jelas